Halo teman-teman, kembali lagi di Halo Priya Channel. Hari ini terjauh banget gue sedang kedatangan temen-temen gue, Suka Juniak Ketik. Dan terima kasih Juniak Ketik. Dan selamat menikmati Halo Priya Channel ini. Oke. Sebelumnya gue itu penasaran Juni. Nah, dulu itu kan kemarin katanya ya. Bukan katanya, tapi emang udah bener ya. Lu terima beasiswa? Oh iya. Beasiswa apa Juniak? Namanya Hornby. Nanti gue tulisin ya di sini ya. Oh no no, Why. Itu gimana Juniak? Bagaimana prosesnya lu bisa dapet sekolah sih? Pasti banyak banget dong kanan-kanan. Gue kalo ditanya proses, panjang sih. Iya, gue gak langsung dapet loh. Maksudnya kayak, I've been dreaming about this for a long time gitu kan. Mencoba banyak hal juga. Gak cuma sudah ini, sudah masih pengen ini. Sampai aku ini, jodohnya sama yang ini. Mungkin yang tepat ini memang di sini, sesuai sama kerjaan gue, sama passion gue, gitu kan. Karena ternyata kalo lu gak tau ini sama ujuan dari sekolah itu, kemungkinan lu keterima tuh di club. Jadi kalo lu mau, jadi ini gue rewati sekolah play banyak sekolah sih ya. Oke, begini. Sebelumnya itu gue pelotong. Berapa banyak sekolah sih yang perlu lu udah play? Satu. Boleh disebutin nama-namanya apa aja? Pertama? LPDP. LPDP. Di lalum atau di luar? Di luar negeri. Di luar negeri. LPDP itu gue udah dapet LOE dari luar negeri. Oke, LOE itu adalah letter of? Letter of the sector, di universitas kan. Tapi gue pede dong, waktunya loe yang dapet. Tapi ternyata, gak semudah itu. Gak semudah itu very good show terus? Gak semudah itu very good show. Kenapa pas di wawancara, mungkin ada beberapa hal yang mungkin gue kurang semisil sama LPDP ini. Pas di interviewnya itu lu? Akhirnya gue fail. Fail. Itu pertama LPDP. Terus di tahun berapa? Itu 2014 nih. Wow, 2014 dan lu kan baru 2021? Iya, betul. Oke, berarti itu LPDP pertama atau dua? Terus, udah juga sebuah nyoba-nyoba lagi. Karena itu agak trauma sih sebenernya. Agak-agak kayak, oh gue fail. Kayak agak, ya apa ya, mentalnya dikurang kuat di situ. Oke, oke, oke. Menolak sekarang itu masih ayam sayur ya. Tapi terus abis itu gue mikir tuh gue gitu. Kalau gue begini-gini aja gue gak maksud. Akhirnya dua tahun kemudian. 2016? 2016. Gue ngebalu itu Australian Awards. Kedua Australian Awards. Cuman ternyata, dia baru administrasi ditolak gue. Kenapa itu kalau ditolak? Gue sih pikirnya gini sih. Gue baca-baca lagi. Kenapa itu boleh sanggar kalau fokus mereka memang bukan di bidang gue ya sih. Di bidang gue apa itu? Maksudnya pendidikan. Oh pendidikan. Jadi bukan di pendidikan gitu. Maksudnya mereka memang fokusnya ke... Salah pendidikan? Oke. Satu. Indonesia penyakit umur. Kemajuan Indonesia. Kemajuan Indonesia. Terus ke ekonomi. Terus ke... Ternyata, Ternyata. Ternyata gue kayak naikin. Tapi gue kayak nolaknya oke lah ya. Berarti emang mimpi tanah gue ya. Oke oke. Itu lu menyadari setelah lu apply? Atau lu... Setelah lu... Setelah lu apply, gue udah sadar. Cuman tapi kayak ah, gue coba aja ya. Coba keberuntungan lu kalau nilang sokel. Berarti rumpa kalau nggak, keurusnya ya? Kalau nggak ya, iya. Berarti gue nggak bintung. Kedua berarti Australian Awards. Terus ke tiga? Terus ke tiga. Aku nggak nantuk ya. Terus gue ngembar lagi UPDP Lu nyoba lagi? Di tahun yang sama 2016? Engga 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 Berarti gue 2013 ya gue 2018 2018 2018 2018 2018 nya gue ngembar 2 skoset 2 skoset 2 skoset UPDP sama Unbi ini yang gue dapet Oh Unbi ini Jadi gue pernah juga apply tapi gue ga dapet Oh berarti di Unbi terus Oke Di UPDP nya ternyata asesan Nah gue juga agak jatet Ternyata gue Ada ya Apas tuh kayak Tes-tes gitu Nah gue kan emang Gue ga bisa ngitung Jadi nomor gue kurang Jadi udah gue dapet lah Kalo dulu pas di 2014 Lu sampe ke tahap wawancara Tapi yang pas 2018 ini Wawancaranya belum? Wawancaranya belum Oke Gue udah guru di Di series awal-awal lah ya Kedua Kedua Jadi misalnya setnya gue ada administrasi Terus Gue lupa namanya apa Tapi intinya gue tes Berdata kayak TPA TPA gitu Terus yang umum ini Yang umum ini Yang umum ini gue juga ga dapet 2018 Kenapa? Ternyata aku Gue tuh pas 2018 Sebenarnya yang dapet Gue kayak Akhirnya gue Kayak evaluasi diri aja gitu Tapi Tapi sih sebenarnya yang terjadi Itu Kayaknya lah Banyak itu penawakan Kemudian untuk Refleksi diri lah ya Apa yang kurang Misal Memang kan gini lah Lo tuh kalo misalkan Mau menawarkan diri Untuk Berarti ya Itu Kayak kita salah Jadi lo bisa gue dong Iya Lo minta dibayarin dong Minta dibayarin dong Apa keuntungan gue yang ngebayarin lo? Lo mesti Lo mesti Setelah tau Kenapa lo Kenapa lo Untuk Untuk dibayarin Dan kenapa lo harus milih Negara atau Nilai itu Nah iya Iya Gue tuh kayak Sebenarnya Lu mesti Lu mesti Kini jawaban Apa Kenapa gue Harus kasih dulu Sekolah itu Itu Dan itu Jangan-jangan itu Baru sih Itu Jadi Saatnya Sekolah Kepala Kepala Jadi Jadi Perjalanan Tanjangan Gitu ya Pembelajaran Dari Pertama Dari Itu Kembuatan S.I. Tapi Tapi Berarti S.I. itu di awal ya S.I. itu di awal ya S.I. itu kayak Berbarengan Transkrip Ijasa Atau di tahap Administrasi Di tahap Administrasi Oh itu termasuk Administrasi S.I. itu Cuman S.I. itu kayak Jangan Menawarkan Unukong Ke Tepat Kepala Pertama Pertama Jangan S.I. itu S.I. itu S.I. itu Dari Ayat H. 8 Atau Atau Mungkin mock H. 9 Mungkin Jangan S.I. itu S.I. itu Jangan S.I. itu S.I. itu S.I. itu terus juga kan, kok gue banyak ikutin perlombakan, gue benar ya terus, gue ya sama-sama iya, makanya, iya udah iya, terus, jadi sama banyak yang orang mikir gitu, tuh, cerminta, mereka fail itu lagi, tuh, kadang-kadang, eps, misternya sih oke, terus tadi kan, emm, di tahun 2018 ya, terus akhirnya, ini dua-duanya nih, update gagal, nanti tambah gagal terus, gue nyoba lagi di tahun ini berapa? 2019 2019, lu nyoba apa? pernui, karena yang ke, yang gue datu oh, jadi, oh lu apply on 2019, baru dirinya 2021? iya, karena kan pancenging, oh, oke oke, oke, oke oke, berarti terus, udah tuh kan lu, akhirnya dapet boleh dong kasih tips dan tipsnya, bagaimana tadi lu udah minggu-minggu ya kak, essay lah, apa apa sih, strict dan meeling, eee, pertama yang gua, iya udah ya, tapi lu pernah ee, supply, oh belum, oke, nah bagaimana sih, terakhnya lu bisa dapet, atau mengetahui bahwa ada, lu tadi udah nyebut provider ya, ee, ini membutuhkan daerah siswa, itu boleh dikitkan di teman-teman ya? kalau menarik FID-nya, ini ya sekarang kan internet sudah ada di manusia sudah gampang banget dengan informasi berarti lu ini basic-nya dari informasi sendiri ya? iya gak dari emang, dosen, apa-apa? kalau misalnya LPDP, LPDP, itu gua emang dapet info dari internet ya tapi kalau LPDP, emang gua dapet info dari USB jadi gua dulu kenalannya ada alesan gitu itu sebenernya kayak dosen, 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 dosen gua dapet info dari situ oh, pertama internet, kedua jaringnya? jaringnya networking networking itu sesuai sama lo ya passion lo dan itu sama profesionalitas lo, gua cari networking-network yang kira-kira bisa memilih lo lah itu gimana? selanjutnya ini mana? kayak tadi internet, jaringan, ada lagi ga? apa ya? paling itu sih soalnya kan ga mungkin juga pergi ke dunia apa gitu kan di dunia ya paling itu sih itu bukaan nih, laman-laman google atau oke, halaman-halaman google aja maka biasanya ada, atau laman-laman kaktus juga kan bisa oke biasanya kaktus, informasi, bisnis, sesuai biasanya tuh masih ngacem ya ada yang mau kaksial, ada yang gak kurni ada yang mana-mana fungsi, ada yang ada yang ya fungsi reduction gitu yang ga ngasih sama itu kan tadi ilmu ngari sumbernya tips dan triknya soalnya tadi lu ngibu bahwa dari 2014 guys baru kita terima di 2019 itu kayak gimana? yang paling penting sih yang paling penting sih kelajaran yang gua dapet adalah know yourself well tau di dunia sendiri mau apa? it's not only what you want but who you are what you have done what all you do and what you do itu questions yang gua tuh jawabnya lama-lama jadi gua kan menulis essay yang ini selalu menulis gitu ya mungkin karena itu tidak beda ya mungkin orang ada yang ceket karena mungkin gua kan juga gak terlalu ceket berarti dari situa ini belum tentu orang yang kejas tapi orang yang tadi tau gimana penempatannya mau apa-apa gitu ya ya kalau orang yang kejas itu udah pas yang pengakis tau sih pasti tapi kan gua ngap nih kayak gua nih ya kan pas-pasan terus pingin nyoba mau nyoba mau nyoba berarti bisa ya asalnya satu menggali atau menggali oh there is nothing possible gua tuh gimana ya gua aja kadang-kadang terus pemikiran oh beneran ya oh beneran ya beneran ya beneran ya oke mungkin ya Allah kamu bilang kenapa enak yang beneran itu gua udah pengen kalau gua udah buka laman-laman kuliah lokal jadi ke UTI kalau terima ke UNS tapi ternyata selama saat itu gua berarti kalau gua boleh simpulkan adalah kedua setelah lu tahu kayak tadi lu bilang kita harus tahu kita sedang melakukan apa sedang mau menuju kemana terus kita sendiriku siapa itu harus tahu terus berikutnya adalah kita kita harus menegang teguh keinginan kita kalau keinginan kita yang modulo negeri dia tapi misal kita mendowngrade artinya menuju juga mengecilkan ekspektasi itu sebenarnya jangan kalau gua sih malam beda-beda ya maksudnya kalau misalkan beda-beda gua gak bilang kayak lu harus gak bilang lebih tau ya sebenarnya lu ada yang paling tahu lu 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 tuh bisa atau gak jadi kalau misalkan yang merasa oke cukup di lokal berarti lu puter banget oke semua itu keputusan dibalik kita sendiri iya yang jelas adalah iya gak ada yang lebih bagus kalau yang jelek itu gak tergantung apa ya kondisi oke itu tadi oh ini gitu penting sih tapi biasanya itu ada yang namanya full scholarship ada yang setengah nah itu gimana tuh lu full scholarship iya Alhamdulillah yang ini bener-bener full sekutunya tes tes sains aja dibayarin ubc tes tbc dibayarin tbc itu tes tbc itu 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 kolej iya iya Jadi hal-hal itu. Terus ada hal-hal lagi yang lebih mau disampaikan ke press friend gitu. Kalau misalkan kita tahu, lu pengen skala di luar negeri, dan skala di luar negeri, tapi ya itu lu harus pernah nang. Lu siapa, lu siapa bukan batang, lu bukan. Maksudnya lu tuh sukanya apa? Lu tuh interest lu dimana? Lu merasa lu akan berguna atau tidak apa-apa. Kemudian lu mencoba tarik benang merah antara interest lu sama apa yang sudah lu lakukan di bidang IP, dan apa yang lagi lu lakukan di bidang IP, dan apa yang lagi lu lakukan di bidang IP, dan apa yang lagi lu lakukan di bidang IP. Itu penting banget lu tulis perang kaya saya. Coba tulis untuk mengajari IP. Ternyata sebelumnya lu ketahui dulu, kalau misalkan lu peluang ini di bidang IP, nanti kan lu bisa tulis, lu juga pesan. I have photo people. Nah itu kan lu juga perlu persiapan. Gua juga perlu persiapan kan. Gua juga belajar kok. Jadi banyak hal yang di perbaikan diri. Tapi waktu lu persiapan itu lu sebenernya perbaikan diri loh. Entah itu nanti lu fail, entah itu di bakor atau enggak. Tapi emang pasti bisa jamin saat lu persiapan ini, tentu sebenernya udah upgrading diri loh. Lu juga upgrade-nya. Terlepas lu nanti dulu. Ada lagi? Siapa gua? Oke. Makasih banyak ijuun atas kesan-kesannya. Kita harus tentang tips dan ceritanya. Cerita yang singkat. Yang terpenting adalah setelah kita udah bisa keterima di sana, kita mempertahankan semangat kita hingga lulus. Sampai lulus. Sampai lulus. Karena kalau nggak lulus, kan itu banyak sendiri kan. Nah itu dia ada. Itu juga mungkin menjadi mengopi-paksi kita ya. Kenapa sih milih dari asiswa dibandingkan yang banyak sendiri? Terlalu pasal luas. Terlalu pasal luas. Terlalu pasal luas juga. Pertama, pikir kedua adalah. Kalau kita ini jadi wakil-wakil yang luasnya. Sukses hidung untuk keduanya. Dan selalu sehat. Dan semoga aja apa yang dicita-citakan tercapai. Sampai jumpa di episode berikutnya.